Serikat Pekerja dan Organisasi Buruh sepakat menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Organisasi Buruh akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal ketenaga kerjaan yang dirasa didegradasi. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI akan mengajukan gugatan uji material kepada Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Draf uji material juga telah disusun. KSBSI juga akan menjalin komunikasi dengan Serikat Pekerja lain agar gerakan perlawanan yang dibuat lebih masif. Selain aksi kami, mungkin hari ini kami akan melakukan internal KSBSI. Kami juga akan menjahit gerakan-gerakan ini menjadi masif. Lalu yang ketiga saya katakan tadi, kami akan mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang saya bilang tadi, bahwa nilai-nilai yang saya sampaikan empat hal tadi, Undang-Undang seharusnya diganti oleh Undang-Undang. PP betul bagian dari Undang-Undang. Tapi faktanya, yang hari ini terjadi adalah Undang-Undang diganti oleh PP. Senada, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSBSI, konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja. KSBSI juga tengah menyiapkan tim hukum untuk mengugat Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sikap KSBSI, sebagai Konfederasi Buruh Terbesar di Indonesia, kami akan mengambil langkah konstitusi untuk mengajukan judicial review ke MK dalam waktu segera. Siang ini kami sudah melakukan rapat terbatas bersama seluruh jajaran pengurus dan mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan gugatan tersebut. Dan dalam kesempatan ini, saya minta juga kepada seluruh buruh Indonesia yang mulai tadi pagi, besok, dan lusa menyuarakan. Pendapatnya, saya berharap betul. Jaga ketertiban, jangan terprovokasi, dan tetap berjuang sohormat-hormatnya. Pimpinan Serikat Pekerja dan Organisasi Buruh mengimbau anggotanya untuk menahan diri dan menghindari aksi anarkis. Langkah memperjuangkan suara buruh akan ditempuh dengan berbagai cara yang tidak melanggar hukum. Tim Diputan AI News melaporkan. Pemerintah menyatakan banyak informasi yang tidak tepat beredar di masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut pernyataan sejumlah menteri mengenai beberapa isu di Undang-Undang Cipta Kerja. Saat unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja bergulir, sejumlah menteri diantaranya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, Menteri Agraria Sofian Jalil, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar jumpa pers secara daring. Para menteri menilai banyak kesimpang siuran informasi yang harus diluruskan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Mulai dari isu ketenaga kerjaan, pertanahan, dan perhutanan, hingga usaha mikro. Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat. Ini banyak sekali yang terjadi banyak distorsi. Ini tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 tahun 2003 dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguan pembayaran upah minimum, jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di samping itu juga dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja atau buru, serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil. Ketika ada proses PHK itu masih dalam proses, maka buru masih mendapatkan upah. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!